Intro Memimpin adalah seni, begitu prinsip yang dipegang teguh oleh Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Menurut Deddy, seorang pemimpin harus piawai berakrobat. Yang pertama bahwa selama ini kan memahami politik, itu kekuasaan, kadang-kadang konflik di dalamnya. Kemudian kadang-kadang pengelolaan politik jauh dari nilai-nilai estetika. Nah saya mencoba untuk bahwa berpolitik itu adalah berakrobat seni. Karena berakrobat seni, maka segala sesuatu bisa disajikan dalam bentuk rangka-rangka estetik dan berpikir ke estetik. Sehingga politik itu menjadi tempat indah, tempat sastra, tempat musik, tempat ungkapan-ungkapan yang penuh makna, filsafat, ideologi. Nah inilah yang sebenarnya menjadi separangkat kita sehingga dibuatlah pagelaran yang di dalamnya mempadukan antara unsur-unsur administratif politik dengan unsur-unsur estetik, baik karya sastra maupun karya musik serta karya tari. Kedekatannya dengan dunia seni dan budaya rupanya menjadi dasar dari gayanya memimpin Purwakarta. Ia pun selalu menyuguhkan pertunjukan seni di setiap momen penting dalam kiprahnya. Seperti pada saat acara pelantikannya sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat pada 1 Juni lalu. Ya memang saya menjadikan karya seni itu menjadi karya pemerintah. Jadi bisa dilihat lah kantor di Purwakarta itu menantar seluruhnya berbasis kesenian. Dan kesenian itu gak mahal, murah kok. Saung-saung sawah itu bisa dibuat menjadi sangat estetik. Orang cuma nulis-nulis apa namanya, tinta di kanpas kan bisa jadi karya seni tinggi. Mencurahkan seluruh pikiran dan perasaan jadi lagu. Nah itu semua saya buat mengalir dan kemudian menjadi sesuatu yang bisa didengar oleh publik. Sehingga publik bukan hanya menikmati infrastruktur yang saya bangun, tapi publik menikmati karya-karya sastra yang saya bangun. Terima kasih telah menonton!